Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja ya Jadi kali ini aku mau membahas tentang teknisnya Jadi soal teknis itu ada 100 soal terdiri dari 30 pedagogik dan 70 soal bidang yaitu sejarah Untuk soal nomor 1 sampai dengan 10 itu adalah integrasi atau penggabungan antara materi pedagogik dengan sejarah Jadi banyak soal yang kayak gini Seorang guru akan mengajarkan materi tentang demokrasi terpimpin Apa metode yang cocok untuk mengajarkan materi demokrasi terpimpin agar pesan dapat tersampaikan kepada siswa Jadi nanti ada di pilihannya ada atau presentasi atau diskusi atau dengan metode ceramah Jadi masih bisa dinalar lah ya Itu ada 10 soal Terus kemudian ada juga disajikan misal suatu sekolah itu dekat dengan situs tertentu Dan ternyata dalam bab sekian akan dibahas tentang semisal ya Misal tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha Padahal dia adalah orang magelang Terus kita itu pembelajaran yang cocok apa Padahal disitu ada situs peninggalan dari Hindu-Buddha Kalau jawaban aku sih ada studi lapangan gitu langsung ke Candi Borobudur Kemudian Yang lain-lainnya masalah pedagogik Ya intinya itulah Jadi intinya ada pengintegrasian antara materi sejarah dengan pedagogik Kemudian dimulai nomor 11 Sampai dengan 80 itu materinya murni tentang materi sejarah Jadi terdiri dari 70 soal sejarah dan 30 soal pedagogik Ya tapi yang 10 itu ada integrasi dengan materi sejarah Terus untuk nomor 81 sampai dengan nomor 100 itu Kalau aku murni tentang pedagogik Tetapi disini aku kayaknya malah gak ada deh Yang keluar teori ini adalah Yang bukan sintak ini adalah itu aku gak ada Cuma memang aku keluar di discovery learning Itu diantara nomor 1 sampai dengan 10 Itu juga masih diintegrasikan dengan materi sejarah Misal kenapa sih pembelajaran sejarah sesuai dengan discovery learning Alasannya apa gitu Aku kemarin sempat ngeblank sih Maksudnya sintak apa ya yang tepat ya gitu kan Kalian hafalin aja sintak discovery learning Atau kalian ke yang lain misalnya inquiry Siapa tau nanti yang keluar bukan discovery learning Langsung lanjut ya Kita bahas yang teknisnya Yang teknis sejarah itu Yang pertama aku yang keluar adalah sekitar Diakronis Konsep berpikir secara-secara diakronis Kalian hafalkan ciri-cirinya Kemarin aku yang keluar diakronis Kan cuma ada dua ya Kemungkinannya siapa tau besok Kalian yang keluar adalah yang sinkronis Hafalin aja ciri-cirinya Aku kemarin disajikan ciri-cirinya Kemudian ini termasuk apa gitu Ada pilihannya periodisasi Tapi menurutku yang betul itu diakronis Kemudian masa Hindu-Buddha di Indonesia Eh maaf Belum Hindu-Buddha dulu Ini dulu Peninggalan masa Praaksara Kemarin aku keluar gerabah Soalnya begini Kenapa sih persebaran atau peninggalan gerabah Itu tersebar di seluruh Indonesia Itu alasannya apa Kemudian ada Manusia Praaksara itu keluar Keluar ya Kemarin aku disajikan ciri-cirinya Bentar Disajikan ciri-cirinya Kemudian ditanyakan nih Ini ciri-cirinya ini Ditemukan di ini Terus kemudian Ditanya Itu manusia purba jenis Misal Pitekantropos Ditemukan tahun gitu Jadi Ada kemungkinan Besok dibalik Yang Kalian kerjakan itu Dibalik tuh Yang nemuin siapa Atau ciri-cirinya apa Tapi jangan terpaku nih Kalau aku kemarin yang keluar Pitekantropos Siapa tau kalian Besok yang keluar Megantop Megantropos Atau Homo sapien Dan sebagainya Kemudian Persebaran nenek moyang Ini banyak banget yang keluar Kayaknya 4 soal deh Kalian hapalin aja Ciri-cirinya Kemarin aku Yang keluar itu Proto melayu Jawabannya Proto melayu Ureanya kurang lebih Mereka itu Datang Paling awal Gitu kan Kalau yang kedua kan Yang deutro melayu Atau melayu muda Jadi aku langsung Mengarahnya ke Proto melayu Dia datang awal Sekitar tahun sekian-sekian Membawa kebudayaan Ini Terus ini Teori Persebaran nenek moyang Apa Kalau aku jawabnya Kemarin Proto melayu Persebaran nenek moyang Pokoknya Untuk persebaran nenek moyang Kalian pelajarin aja Semuanya materinya Teori cina Kemudian Teori Proto melayu Deutro melayu Terus kemudian Out of afrika Dan out of taiwan Nenek moyang Kemudian Melayu ke Hindu Buddha Jadi Hindu Buddha Kemarin Aku yang keluar itu Kerajaan Sriwijaya Kemudian Taruma Negara Dan Kerajaan Majapahit Ini aku keluar Kalau Sriwijaya Aku berkaitan Dengan kenapa Sriwijaya Sebagai pusat Agama Terbesar Di Asia Tenggara Pada masa itu Terus kemudian Kalau yang Majapahit Aku berkaitan Dengan Hayam Wuruk Kenapa itu Taruma Negara Aku berkaitan Dengan Prastasinya Kalian hafalin aja Ada tujuh Itu nanti Bisa jadi Kalau aku yang keluar Itu kebon kopi Tapi temenku itu Tugu yang keluar Terus VOC Eh maaf Islam dulu ya Terus Kalau Islam Itu adalah Teori Masuknya Islam Di Indonesia Bukti-buktinya Islam sudah masuk Di Indonesia Itu apa saja Bentar Oke Kita lanjut ya Kemudian Masih seputar Islam Itu akulturasi keluar Kemudian Kerajaan-kerajaan Islam Kalau aku yang keluar Itu Kerajaan Demak Sama Kerajaan Aceh Kalau Aceh Lebih keperlawanannya Kemudian VOC Aku kemarin Yang keluar adalah Hakok Troy Terus kemudian Keluar juga Gubernur Jenderal Jepekun Kalau aku yang keluar Jepekun Siapa tahu Temen-temen yang keluar Beda ya Dari aku Terus Yang paling banyak keluar Ini masalah perjanjian Perjanjian itu Kemarin banyak banget Aku yang keluar itu Ada perjanjian Renville Kemudian perjanjian Negar Jati Dan konferensi Meja Bundar Itu aku keluar Soal lumayan banyak Disitu Ditanyakan Ada yang hasilnya Ada tanggalnya juga Tapi kalian juga harus Jangan terpaku sama aku ya Kalian juga pelajari Perjanjian yang lain Kayak perjanjian Renville Kemudian Inter Indonesia Dan perjanjian-perjanjian yang lainnya Seputar mempertahankan Kemerdekaan Kemudian Ada VOC Udah KEMB Udah Kemudian Bentar Bentar Kemarin Demokrasi terpimpin Demokrasi terpimpin Kalau aku lebih ke Ekonominya Yang disorot itu ekonominya Alasannya itu Kenapa pada masa demokrasi terpimpin ini Seperti ini Ini lebih ke analisis sih Menurutku Jadi masih bisa dipahami Gak teoritis banget Kemudian Disintegrasi bangsa Atau gerakan separatisme Kemarin aku yang keluar itu RMS Republik Maluku Setelatan Itu alasannya apa Kemudian Ditumpas dengan apa Yang satunya lagi Yaitu seputar DITII Kalau aku yang keluar itu DITII Aceh ya Yang diselesaikan dengan Cara musyawarah Ini aku yang keluar kemarin DITI nya yang Aceh Kemudian RMS Siapa tau teman-teman Besok Atau nanti Dapat soalnya Tentang APRA Atau Andi Asis Atau G30 SPKI Kemarin aku Sama sekali itu Gak keluar Kemudian Peristiwa sekitar proklamasi Ini pasti keluar Dan Pasti Untuk guru-guru sejarah Kalian udah ahli ya Gak usah dipelajari Ya dipelajari juga sih Cuma memang Gampang Kalau di Peristiwa proklamasinya Kemudian Masa order baru Ini aku keluar Intensifikasi Sama Diversifikasi Itulah Revolusi hijau Intinya itu keluar Itulah teoritis nih Intensifikasi Dengan cara apa Gitu Kemudian Kemunduran Dari masa order baru Itu juga keluar Disebabkan oleh apa Yang pastinya Karena memang Soeharto Sudah lama sekali ya Menjabat sebagai presiden Makanya Ini digulingkan Tapi ada alasan-alasan yang lain Kemarin aku lupa Opsinya apa aja Kemudian Aku keluar Abdurrahman Wahid Terkait dengan Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan Pada masa beliau Menjabat sebagai presiden Terus juga Pada masa Pemerintahan Megawati Aku juga keluar Itu aja sih Yang masih aku ingat Semoga teman-teman Yang belum Ujian seleksi P3 Nanti dimudahkan Diloloskan juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Semoga sukses ya Teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih